Kepolda Metro Jaya, Irjian Karyoto, langsung turun tangan seusai viral pengendara mobil dinas polisi todongkan senjata api ke driver online di Totomang. Terlebih, mobil dinas yang digunakan dalam aksi arogan tersebut merupakan milik Polda Metro Jaya. Mengetahui aksi arogan itu, Irjian Karyoto langsung memerintahkan jajarannya untuk mencari pria tersebut. Bahkan Irjian Karyoto memerintahkan jajaran Polres untuk ikut menangkap pelaku yang menggunakan mobil dinas Polda Metro Jaya. Karyoto saat dihubungi pada Jumat 5 Mei, diberitakan dari Tribunews.com, mengaku sudah memerintahkan diskrimum dan jajaran reserse untuk segera mencari dan menangkap. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polsyah Dudi, mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Sejauh ini, pihaknya sedang memastikan plat nomor mobil polisi dinas yang digunakan saat penyerangan terhadap driver online. Adapun sebelumnya, kasus ini juga mendapat perhatian dari anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Dalam postingannya, Ahmad Sahroni menyebut mobil itu bernomor polisi milik Polda Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan melalui akun Instagramnya pada Jumat 5 Mei. Ia juga meminta agar Kapolda Metro Jaya mencari dan memeriksa oknum dalam video yang viral. Ahmad Sahroni meyakini oknum tersebut cepat terungkap identitasnya. Diketahui sebelumnya viral video yang memperlihatkan pria bertubuh gempal menodongkan senpi ke pengemudi taksi online. Kejadian tersebut berada di Tol Tomang, Jakarta Barat. Tak hanya menodongkan senjata api, pria yang menggunakan mobil pelat dinas Polri juga menghajar dan mencaci maki korban. Aksi erogan itu diduga lantaran pengendara berpelat dinas Polri tak terima kendaraannya di salib sopir taksi online.